Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya si anak laut Hai Oke buat kawan-kawan pemula yang ingin bekerja di kapal-kapal tanker dan yang belum tahu cara menyunding minyak nah sekali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya tentang cara menyunding minyak di dalam tanki menyunding minyak itu ada dua macam yaitu dengan cara full sonding dengan menyunding alis apa yang disebut dengan full sonding dan apa yang disebut dengan sonding alis saksikan terus video saya sampai habis jangan lupa buat kawan-kawan yang belum subscribe tolong di subscribe yang belum like tolong komentar di bawah ini masukan-masukan untuk video saya Oke saksikan langsung Oke langsung saja kali ini saya akan membahas bagaimana cara menyunding minyak di tanki menyunding minyak itu ada dua macam jenis yaitu menyunding full sonding dengan menyunding alis bagaimana yang disebut full sonding bagaimana yang disebut sonding alis Oke simet terus video saya sampai habis kawan jangan di-skip biar tidak gagal paham Hai kisah kasih tahu dulu ini adalah tab Hai apa ini tip ini adalah kedalaman dari pangkal sondingan Hai dari ujung sondingan Hai dari ujung pipa sondingan sampai ke batas ke akhir sondingan itu 7 meter 222 222 222 jadi kedalamannya 7 meter 222 Hai agar kita mengetahui berapa isi minyak di dalam tanki di dalam tanki jadi kita harus menyunding bagaimana cara menyundingnya nah ini saya akan terangkan bagaimana cara menyundingnya menyunding minyak itu ada dua macam yaitu sunding full sunding sama alis jadi untuk full sunding dia digunakan untuk minyak minyak putih atau air minyak putih seperti MGO air juga bisa kalau untuk jenis-jenis minyak yang kental atau minyak hitam seperti fuel oil dia biasanya menggunakan sundingan alis kenapa tidak full sunding karena ini minyak kental ya minyak hitam ya kalau kita full sunding ya mungkin melepot-blepotan atau yang kenapa sih pokoknya nggak karuan lah kalau pakai full sunding untuk minyak hitam kalau minyak minyak putih atau air kita bisa memakai full sunding oke saya akan jelaskan dulu bagaimana full sunding caranya full sunding nah saksikan eh ini batas tingginya dari atas sampai ke bawah itu adalah 7 meter 222 ini yang saya tulis 3 meter 05 yaitu hasil dari sundingan maksudnya isi dalam minyak ini 3 meter 05 jadi cara menyundingnya yaitu anda masukkan sundingan ke dalam lubang sundingan atau pipa sundingan sampai mentok sampai kita kerasa ada suara cetek atau suara pokoknya ada suara kita rasa-rasakan kalau sudah nyampe kita langsung tarik kita tengok hasilnya saya kasih contoh kita tarik ini kita tarik ke atas tapi pas sundingan kita celupin kalau sudah nyampe ke bawah kita langsung tarik ke atas maka hasilnya ini jadi kalau kita sudah ketemu hasilnya ini di dalam 3 05 di dalam sundingan ini kita cara mengetahui minyak di dalam ini berarti kita harus menghitung nengok di table sundingan ada tab table sundingannya jadi ini cuma caranya ya cara menyundingnya yaitu tinggal nyelupin full habis nyampe ke full ke dasar langsung kita tarik kita tarik ke atas jadi kita bisa tengok hasilnya dan ini hasilnya 3 05 nah kalau untuk full sunding seperti itu kita gampang saja tinggal nyelupin ke bawah sampai mentok ke dasar kalau sudah mentok kita langsung ditarik nah itu akan kelihatan hasilnya minyak tinggal berapa meter dari bawah sampai ke atas oke langsung yang kedua saya akan menjelaskan tentang sunding alis bagaimana yang disebut sunding alis nah seperti tadi dari dasar ke atas dari ujung 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 pipa sunding sampai ke dasar dia 7 meter 2 2 2 itu tabnya yaitu kedalaman dari ujung sini sampai ke dasar yaitu 7 2 2 2 apa yang disebut ini 3 2 2 3 2 2 ini saya jelaskan dulu kalau anda mau nyunding minyak sejenis minyak hitam anda harus mengetahui atau mengira-ngira dulu ada berapa kira-kira minyak di dalam sundingan ini maksudnya di dalam tangki ini ada berapa minyak kira-kira ada berapa meter maksudnya ada berapa meter kira-kira ke bawah kalau anda belum tahu jadi anda bisa mencoba turunkan 2 meter dulu atau kalau masih belum nyampe 3 meter belum nyampe lagi 4 meter dan selanjutnya dan kalau yang sundingan ini yang saya gambarkan ini yaitu saya sudah kira-kira minyak disini sampai 3 meter 2 2 2 kenapa saya tidak ambil 3 meter saja karena biar gampang cara menghitungnya jadi ini 7 meter kan 7 meter saya turunkan dari atas sini dari atas sini saya turunkan dari sini sampai ujung sini saya turunkan itu 3 meter 2 2 2 2 dan hasil dan setelah kita tarik ke atas hasilnya adalah 35 kok bisa 35 bang jadi berapa isi dalam tangki ini maksudnya berapa meter di tangki ini nah caranya begini caranya begini 7 meter 7 meter 2 2 2 7 meter 2 2 2 kamu turunin 3 meter 2 2 2 berarti 7 meter dikurangi 3 meter berarti masih ada 4 meter 4 meter berarti 4 meter berarti hasil dari sundingan dari bawah sini sampai sini berarti 4 meter 35 kok bisa 4 kenapa 4 meter 35 bang kan 7 7 dikurangi 3 hasilnya 7 dikurangi 3 hasilnya 4 anggap lah 2 2 ini sudah kita hitung anggap sudah kita hitung sudah kita hitung jadi 4 35 dari mana? 35 dari mana 35? 35 nah 35 itu dari hasil hasil sondingan tadi jadi dari sini sampai sini hasilnya 35 tadi jadi kita turunin sampai sini kan kita kan kita enggak tahu bagian sini jadi kita turun sampai sini kita tarik dan hasilnya 35 jadi berarti minyak dari sini sampai sini yaitu 4 meter 35 begitu jadi begitu saja untuk video saya kali ini bagi kawan-kawan yang belum like komen subscribe minta dukungannya agar di subscribe dan beri masukan-masukan yang lainnya dengan cara komen oke cukup sekian untuk video saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh